Pedang Pelangi Jilid II Tahun ini Huan Chu In berusia 16 tahun, bukan saja berwajah tampan, tubuhnya juga kekar dan berotot, kesumahnya ini adalah berkat jasa dari Huan Gi. Sejak majikan kecilnya berusia 16 tahun, dia telah mengajarkan ilmu silat kepadanya, dasar silatnya ditimpa sangat baik dan kuat sekali. Semua ilmu golok, panah saku ilmu menotok jalan darah yang dimiliki Loko Ankeh telah dipelajari dengan baik, bahkan ilmu simpanan Huan Gi yakni ilmu Tai Lek Eng Jau Kang pun telah dilatih mencapai beberapa bagian kesempurnaan, batang pohon syong yang besar dapat dicengkeram olehnya hingga meninggaikan bekas lima jari tangan yang sangat jelas. Hati Loko Ankeh merasa bangga sekali, dia seringkali memuji-muji bakat majikan mudanya yang dibilang amat bagus dan pintar, bila ada guru pandai yang bersedia memberi petunjuk, sudah pasti tidak akan menjadi termashur di dunia persilatan. Berbicara soal guru pandai, sesungguhnya Huan Chu Im telah mengangkat seseorang menjadi burunya, hanya peristiwa ini dirahasiakan dihadapan ibu maupun pengurus rumah tangga tua itu. Peristiwa ini terjadi pada 3 tahun berselang, waktu itu Huan Chu Im baru berusia 13 tahun, musim semi itu Huan Gi baru saja mengajarkan jurus 108 dari ilmu Eng Jau Kang yang merupakan ilmu Kina Jau Hoat. Ilmu Kina Jau Hoat merupakan teknik ilmu silat untuk pertarungan jarak dekat, selain dipakai untuk menghindari serangan musuh juga dapat digunakan untuk mencengkeram lawan di kalap pihak lawan bertelit. Setiap kali hendak mewariskan kepandayan silatnya, Huan Gi selalu mengajak bocah itu melatih diri di tengah hutan. Bambu di atas bukit tersebut, sebab hutan bambu itu tumbuh secara alami dan amat lebat untuk melatih ilmu silat semacam ini memang merupakan suatu tempat yang ideal. Suatu hari Huan Gi sedang pergi ke kota untuk membeli kebutuhan sehari-hari, Huan Chu Im pun seorang diri berlatih ilmu Ye Usin Kina Jau Hoat di atas bukit. Sementara dia masih berlatih menghindarkan diri di antara pohon bambu yang lebat mendadak terdengar ada seseorang mendehem sambil memuji dengan suara nyaring. Engkau cilik, gerakanmu benar-benar lincah sekali. Ketika mendengar ada orang berbicara tanpa terasa Huan Chu Im menghentikan gerakan tubuhnya dan berpaling, ia segera menyaksikan ada seorang pengemis yang berpakaian compang-camping dengan membawa sebuah tongkat pendek sedang memandang ke arahnya sambil tersenyum. Huan Chu Im mengawasinya sekejap lain tidak menggubris lagi, dia melanjutkan latihan dengan tekun. Mendadak terdengar pengemis tua itu menghela nafas dan berkata lebih lanjut. Latihan tersebut mana membuang tenaga, setelah dikuasai pun belum tentu bisa digunakan. Selesai berkata dia lantas membalikan badan berlalu dari tempat itu. Meskipun Huan Chu Im baru berusia 13 tahun, tapi di hari-hari biasa dia selalu mendengar pujian dari pengurus rumah tangganya yang dibilang berbakat baik, dan bagaimana setelah menguasai 108 jurus ilmu Yeusin Kina Ji Hoa tersebut, meski ada 45 orang lelaki kekarpun tak akan mampu mendekati tubuhnya. Maka tak heran kalau hatinya menjadi tak puas sesudah mendengar perkataan itu, dengan cepat dia menyelinap keluar. Dan berteriak dengan keras, Hei apa kau bilang tadi pengemis tua itu berpaling lalu tertawa. Lohu hanya bergurau saja, harap engkau cilik jangan menganggap sebagai sungguhan. Tidak desak Huan Chu Im lebih jauh tadi kau bicara dengan serius, Kau mengatakan aku tak bisa menggunakan ilmu tersebut meski sudah kulatih dengan tekun, bukankah demikian? Pengemis tua itu manggut-manggut. Ya, Lohu memang berkata demikian, sebab tenaga yang engkau cilik gunakan hanya tenaga kasar, bukan tenaga murni. Bila sudah kau kuasai, paling banter hanya bisa dipakai untuk bertarung melawan orang. Huan Chu Im segera mendengus, meski hatinya agak mendongkol, namun setelah menyaksikan pengemis itu kehilangan sebuah kaki kanannya, sewaktu berjalan juga agak terpincang-pincang, tanpa terasa dia mengulapkan tangannya sambil berseru, Pergilah kau, aku tak akan ribut-ribut lagi denganmu. Pengemis tua itu nampak tercengang, sekali lagi dia mengawasi Huan Chu Im lekat-lekat, kemudian Dambia mengangguk sambil membalikan badan ia lantas berkata, Engkau cilik, tampaknya kau sebetulnya ada niat untuk ribut dengan Lohu. Benar, sebenarnya aku hendak mencoba kemampuanmu setelah mendengar ucapanmu tadi, tapi berhubung kau adalah orang cacat, maka aku tak baik untuk ribut denganmu. Mengapa tak baik ribut dengan orang cacat? Lebuku pernah berpesan bila bertemu orang cacat harus membantunya, masa sekarang aku harus ribut denganmu. Pengemis tua itu segera tertawa. Tidak menjadi soal, tak ada salahnya bila engkau cilik ingin mencoba, kau akan segera membuktikan sendiri ilmu yang kau latih tersebut bisa dipakai atau tidak, Huan Chu Im menggelengkan kepalanya lagi. Tidak aku tidak boleh mencoba Lohan Keh pun seringkali memperingatkan kepada ku berlatih silat untuk melindungi diri, bukan untuk gagah-gagahan dan sok jagoan, apalagi mencari gara-gara dengan orang lain. Sudah Lohu katakan tidak mengapa ya tidak mengapa, engkau cilik begini saja, asal kau berhasil menangkap ujung baju Lohu, maka anggap saja kau memang hebat, Huan Chu Im merasa amat tak puas, segera pikirnya. Sudah tujuh tahun aku melatih diri, masa untuk menangkap ujung bajumu itu pun tidak mampu. Karena merasa tak puas otomatis wajahnya menunjukkan perasaan tidak percaya. Sambil tertawa pengemis tua itu berkata lagi, Mari, engkau cilik, kau tak usah khawatir menarik robek pakaian ku ini, silahkan saja turun tangan. Bagaimanapun juga Huan Chu Im adalah seorang bocah, dia lantas manggut-manggut. Baik, kalau begitu aku akan segera turun tangan. Tangan kanannya diayunkan ke depan, langsung mencengkeram atas bahu pengemis tua itu. Kelewat lamban seru si pengemis tua tersebut, ia sama sekali tidak berkelit. Huan Chu Im menyaksikan jari tangannya segera akan mampir di atas bahu pengemis tua itu, tapi pada saat itulah, si pengemis yang sebenarnya berdiri di hadapan mukanya tadi mendadak lenyap tak berbekas dalam tertegunya cepat-cepat dia menghentikan gerakan serangannya lebih jauh. Terdengar pengemis tua itu berkata dari belakang tubuhnya sambil tertawa. Engkau cilik, bukankah kau telah melatih ilmu Ye Usin Kina Ji Hoat? Mengapa tidak membalikan badan sambil melancarkan cengkeraman mautmu? Mendengar ucapan mana Huan Chu Im benar-benar memutar tangan kanannya sementara tubuhnya ikut berputar kencang mengikuti cengkeraman ke arah belakang. Sesungguhnya gerakan ini paling sukar dipelajari, dia pun dilakukan dengan kecepatan yang bertambah. Tapi menanti dia membalikan tubuhnya, pengemis tua itu sudah tidak nampak batang hidung lagi. Gerakan ini pun terlalu lamban, bagaimana mungkin bisa mencengkeram loh ru? Suara dari pengemis tua itu masih saja berkumandang datang dari belakang tubuhnya. Kali ini Huan Chu Im bertindak lebih cerdik, tidak menanti sampai lawannya selesai berbicara, dia sudah membalikan badan sambil melancarkan sebuah cengkeraman lagi. Sayang meski bocah itu cepat, orang tua tersembuh jauh lebih cepat lagi, bayangan tubuh dari pengemis tua itu belum nampak juga. Akhirnya Huan Chu Im menghentikan gerakannya sembari berkata, Kalau kau bersembunyi terus di belakang tubuhku, bagaimana mungkin aku bisa menangkapmu? Pengemis tua itu segera tertawa. Wah ah ah ah, nampaknya engkau cilik belum juga mau takluk. Huan Chu Im hanya merasakan pandangan matanya kabur dan tahu-tahu pengemis itu sudah muncul kembali di hadapannya dan memandang ke arahnya sambil tersenyum. Lut yang, cepat amat gerakan tubuhmu. Mendadak dia turun tangan mencengkeram ke arah urat nadi pada pergelangan tangan kiri pengemis tua itu. Tidak melihat bagaimana pengemis tua itu bergerak tahu-tahu dia hanya merasakan cengkeramannya mengenai sasaran kosong. Menanti dia dapat melihat jelas kembali, pengemis tua itu masih tetap berdiri di posisi semula. Kenyataan ini membuat hatinya tak percaya, tiba-tiba saja tangan kirinya bergerak sambil mencengkeram lagi si kulawan. Kali ini dia dapat melihat dengan jelas, pengemis tua itu memang tidak berkelit, namun cengkeramannya lagi-lagi mengenai sasaran kosong seakan-akan tubuh si pengemis tua itu tidak berujud. Kejut dan keheranan segera menghiasi wajah Wan Chu Imdia tidak menyerang lagi karena dia tahu, sekalipun ia menyerang sampai tua juga percuma. Sambil tertawa pengemis tua itu segera meluruskan tangan kanannya ke depan kemudian katanya, Engkau cilik, mari kita mencoba dengan Caroline, mari kau boleh mencengkeram urat nadilohu kuat-kuat, coba akanku lihat apakah kau mampu mencengkeramku. Ia membiarkan lengannya dicengkeram orang, mungkinkah dia tak mampu untuk mencengkeram tangan lawan? Tentu saja Wan Chu Imdia tidak percaya, sambil berpaling dia bertanya. Lut Yang, kau suruh aku mencengkeram tanganmu kuat-kuat, apakah kau hendak meronta dan melepaskan diri dari cengkeramanku pengemis itu tertawa. Engkau cilik, cengkeramlah lebih dulu, kau akan segera mengetahui apa yang bakal terjadi, lohu tidak perlu meronta. Tidak perlu meronta Wan Chu Imdia merasa keheranan dan ingin tahu, maka dia pun manggut-manggut tanda setuju. Baik serunya. Dengan kelima jari tangannya direntangkan lebar-lebar, dia cengkeram urat nadi pengemis tua tersebut. Pengemis tua itu memandang ke arahnya sambil tertawa, lalu katanya, engkau cilik, kau harus memegangnya kecang-kencang. Tentu saja Wan Chu Imdia mencengkeram erat-erat, dia telah mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya untuk mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan lawan. Siapa tahu, pada saat itulah mendadak pergelangan tangan pengemis tua itu bergetar keras mengikuti getaran tersebut, terasa ada segulung tenaga tanpa wujud yang mengembang ke atas. Seketika itu juga kelima jari tangan Wan Chu Imdia tak mampu mengerahkan tenaganya lagi untuk mencengkeram. Bukan begitu saja, bahkan kelima jari tangannya pun kena dipentalkan oleh suatu kekuatan tanpa wujud sehingga membuat telapak tangannya terpental setinggi beberapa inci. Sekarang Wan Chu Imdia baru terperanjat, teriaknya cepat, lu tiang, kau bisa ilmu sihir? Ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha-ha, ini mah bukan ilmu sihir seru. Pengemis tua itu sambil tertawa terbahak-bahak. Tentunya engkoh cilik masih teringat dengan perkataan lohu bukan oleh sebab tenaga yang digunakan engkoh cilik hanyalah kekuatan kasar, bukan kekuatan murni, maka asalkan lohu mengeluarkan tenaga murni, serta merta tanganmu pun akan tergetar lepas. Sekarang ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha baru merasa benar-benar takluk, buru-buru dia menjatuhkan diri berlutut sembari berseru. Supaya Lotiang adalah seorang jago lihai, aku seringkali mendengar Lok Ankeh bilang katanya dia hanya bisa menempat dasar silatku saja, bila ingin mempelajari dari ilmu silat yang baik harus mengangkat guru pandai, ilmu silat yang Lotiang miliki sangat lihai, aku bersedia untuk mengangkat dirimu menjadi guruku. Bagus, bagus sekali, pengemis tua itu segera membangunkan seng bocah dan memandang dengan penuh kasih sayang engkau cilik memang memiliki bakat yang amat bagus, dasar silat yang kau miliki juga baik, tentu saja Lohu bergembira bisa menerimamu menjadi murid tapi bukan sekarang, kini Lok Ankeh hampir kembali, kau pun boleh pulang ke rumah. Jadi Lotiang keberatan menerimaku sebagai muridmu tanya Huan Cuim kecewa. Lohu telah berjanji akan menerimamu sebagai muridku, tentu saja aku akan menerimamu, cuma Lohu tak mau diketahui orang, sekembalinya ke rumah nantipun kau tak usah memberitahukan hal ini kepada ibumu dan Lok Ankeh bila malam sudah tiba dan kentongan sudah lewat, datanglah seorang diri kemari, Lohu akan menunggumu di sini. Mengangkat guru adalah suatu kejadian yang terbuka dan tidak melanggar tata kesopanan, mengapa tak boleh memberitakan kepada ibuku dan Lok Ankeh. ARAAAI, kau masih kecil dan tidak mengetahui liciknya orang persilatan, betul seperti ucapanmu tadi, Lohu menerimamu sebagai murid dan kau mengangkatku sebagai guru adalah pekerjaan yang baik dan tidak melanggar peraturan dunia persilatan, Tapi dengan demikian orang lain pasti akan mengetahui akan hal ini oleh sebab itu kau harus merahasiakan kejadian ini kepada orang rumah, kalau pagi. Kau mesti tetap berbuat seperti sekarang belajar silat dari Lok Ankeh, jangan terlalu menyolok kalau berlatih. Mengapa harus begitu desak Huan Chuim? Sebab Lohu sedang menghindari seorang musuh besarku. Itulah sebabnya aku baru muncul di sini, bila ada orang tahu kalau Lohu berada di sini, pasti mereka akan datang mencariku, itulah sebabnya kau harus menutup mulut rapat-rapat dan tidak membicarakan persoalan ini dengan siapapun. Mendengar ucapan itu Huan Chuim segera manggut-manggut. Aku tahu, aku tak akan berbicara. Baik, sekarang kau boleh pulang dulu, tapi ingat, kentongan pertama malam nanti jangan lupa datang kemari lagi, Huan Chuim manggut-manggut. Aku akan mengingatnya selalu suhu, nah aku pergi dulu dengan gembira ia segera turun gunung dan berlalu dari situ. Memandang bayangan punggung yang menjauh, pengemis tua itu manggut-manggut. Ehem, anak pintar memang bisa dididik. Dia mengambil sebutir batu lalu disentilkan ke dalam hutan. Di sisi hutan bambu sana tampak seseorang sedang tertidur melingkar dalam semak belukar, tiba-tiba ia berkelejit dan berseru tertahan, kemudian sambil menggosok matanya dan menggelengkan kepalanya berulang kali dia berkata. Sialan, mengapa aku bisa tertidur di sini sepagian molor terus, sepikul kayu bakar pun tidak berhasil kuperoleh. Orang ini berdandan tukang penebang kayu, usianya antara 40 tahunan, berwajah kurus dan hitam terkena matahari. Dia tak lain adalah Eulosi, tetangga keluarga Wan sudah enam-tujuh tahunan lamanya dia pindah ke dusun Kim Geo Chun, masih bujangan dan penghidupannya dengan mencari kayu bakar. Setiap hari, bila Wan Chuin mengikuti lokan ke naik gunung berlatih ilmu, dia pun membawa pikiran dan beberapa utas tali untuk menebang kayu. Hari ini entah mengapa ia bisa tertidur di dalam rumput, sekarang terpaksa harus pulang dengan tubuh lemas. Kentongan pertama baru lewat, diam-diam seorang diri Wan Chuin naik ke atas bukit. Pengemis tua itu datang duluan dan sedang duduk di atas batu besar, sambil mengelus jenggot, katanya sambil tersenyum, Engkau cilik, kau sudah datang? Benar sahut Wan Chuin. Dia berjalan ke depan pengemis tua itu kemudian menjatuhkan diri berlutut, katanya, suhu di atas, tecu Wan Chuin memberi hormat untukmu. Selesai berkata dia lantas menjalankan penghormatan besar sebanyak delapan kali. Bagus-bagus bangunlah muridku, kata pengemis tua itu kemudian sementara di antara kelopak matanya tampak air mati mengembang. Huan Chuin tampak bangkit berdiri sambil memandang ke arah pengemis tua, kembali ujarnya. Suhu, sekarang tecu telah mengangkatmu sebagai guru, tapi tecu belum tahu siapakah kau orang tua? Pengemis tua itu manggut-manggut. Pertanyaanmu memang benar, setelah mengangkat guru memang sepantasnya mengetahui siapakah gurunya, Suhu Musyuchi, berhubung sepanjang tahun membawa sebuah tongkat pendek. Maka aku bernama Chietko Ai, Cisi Tongkat. Tapi ada pula yang memanggilku Chietko Ai, Cisi Manusia Aneh, karena wataku memang aneh sekali. Aku merasa kedua nama ini memang cocok sekali, terutama Chietko Ai, Cisi Manusia Aneh. Rasanya enak kedengarannya daripada Cisi Tongkat. Maka aku pun menyebutku sebagai Chietko Ai, Cisi Manusia Aneh. Cuma, meskipun nama ini sudah aku beritahukan kepadamu, kau tak boleh menyinggungnya di hadapan orang lain, ingat? Tecu akan mengingatnya selalu. Bagus sekali, sekarang waktunya sudah tak banyak lagi muridku kau duduklah, aku akan segera mengajarkan teori kokoatnya kepadamu. Huan Cuin menurut dan duduk kemudian bertanya, Suhu, aku hendak mempelajari apa darimu? Mendengar pertanyaan itu Chietko Ai segera tertawa. Muridku, kau sudah belajar ilmu pukulan selama banyak tahun dengan si pengurus rumah tangga tua, cuma selama ini belum pernah bersemedi. Maka aku akan mengajarkan kokoat tentang ilmu mengatur napas. Lok Ankek juga mengajarkan ilmu Tai Lok Eng Jiao Kang kepada Tecu, apakah ilmu tersebut bukan semacam ilmu? Tai Lek Eng Jiao Kang merupakan suatu ilmu tenaga luar, Sedangkan ilmu yang kuajarkan sekarang adalah ilmu tenaga dalam. Kau harus tahu orang pernah bilang ilmu mengatur napas melatih tenaga, ilmu luar melatih otot. Oleh sebab itu latihan Kung Fu yang kau pelajari selama ini merupakan aliran keras yang bersifat melatih otot. Sebaliknya luahkan melatih tenaga murni, dengan tenaga murni yang lembut, kita bisa mengatasi ilmu luar yang keras. Mulai sekarang, Saban pagi hari kau masih tetap mengikuti lokoan kebelajar ilmu, sedang malam pun kau tak perlu Saban hari datang kemari setelah suhu mengajarkan kokoatnya nanti, Saban malam kau harus bersemedi untuk mengatur napas, bila mana pergi aku akan muncul lu untuk memberi petunjuk kepadamu. Dia lantas mengajarkan bagaimana caranya bersila, bagaimana caranya berkonsentrasi, menghilangkan pikiran dan bagaimana caranya mengatur napas. Menanti Hwan Chuin telah memahami semua dia baru berkata sambil manggut-manggut. Bagus, malam ini pelajaran hanya sampai di sini, sekarang kau boleh pulang. Hua Chuin masih ingin mengucapkan sesuatu lagi, siapa tahu ketika ia mendongakan kepalanya gurunya yang jelas masih duduk di hadapannya itu dalam waktu singkat telah lenyap tak berbekas. Sekarang dia semakin yakin kalau gurunya adalah seorang tokoh silat yang berilmu tinggi, maka sambil menjurak ke udara dia berseru Te Chu akan pergi dulu. Dengan penuh kegembiraan, dia berangkat turun gunung. Kembali ke rumah, diam-diam dia memanjat tembok pekarangan dan menyelunduk masuk ke dalam ruangan, lalu melepaskan pakaian dan naik ke pembaringan untuk bersila. Dengan mengikuti kokoat ajaran gurunya, ia mulai mencoba untuk mengatur napas. Siapa tahu, meski sudah berlangsung sekian lama, namun pikirannya masih tetap kalut, napasnya berat dan belum juga bisa tenang. Pada saat inilah, di sisi telinganya berkumandang suara bisikan yang amat lirih sekali seperti suara nyamuk. Muridku, napas yang ditarik dan napas yang dibuang harus dilakukan secara teratur, bila tarik napas maka masukkan udara ke dalam perut, kemudian ditelan pikiran harus tenang sebelum napas bisa teratur, dengan begitu semedi baru bisa berlangsung secara sempurna. Jelas suara itu berasal dari gurunya. Huan Chu Im tahu kalau suhunya berada di luar jendela sambil memberi petunjuk kepadanya, maka ia tak berani beraya lagi. Dengan mengikuti petunjuk dari gurunya itu, ia mengosongkan pikiran dan pelan-pelan mengatur napas. Entah berapa lama sudah ia berbuat demikian, lambat laun pikirannya menjadi kosong dan berada dalam keadaan lupa diri, menanti sadar kembali Fajar telah menyingsing. Ia benar-benar merasa terkejut bercampur keheranan, ternyata ia sudah duduk semalaman tanpa tidur, namun tubuhnya masih tetap segar, jauh lebih segar daripada tidur semalaman suntuk. Semenjak saat itulah tiap malam Huan Chu Im selalu duduk bersila mengatur napas, gurunya juga setiap malam seperti muncul di samping memberi petunjuk. Ada kalanya di saat dia melakukan kesalahan, meski gurunya berada di luar jendela namun seakan-akan menyaksikan dengan metu kepala sendiri saja, dengan cepat ia memberi petunjuk. Tiga bulan kemudian, Huan Chu Im merasakan ketajaman metem maupun pendengarannya sut jauh lebih maju daripada dulu, gerakan langkahnya lebih gesit dan cekatan, apalagi kalau digunakan untuk melatih ilmu Ye Usin Kina Jiu dan Tai Lek Eng Jiao Kang ajaran lokoankah tersebut semuanya bisa dilakukan dengan lebih leluasa. Huan Gi tidak tahu kalau bocah itu memperoleh petunjuk dari guru lain dan secara diam-diam melatih tenaga dalam, dia menganggap keberhasilan yang dicapai Huan Chu Im itu merupakan hasil latihannya yang tekun sudah barang tentu hanya menjadi girang setengah mati. Tiga bulan kemudian, Chu It Kho Ai mulai mengajarkan serangkaian ilmu pedang yang dimainkan dengan jari tangan serta delapan gerakan ilmu pukulan Sian Sin Ho A Chiang. Ilmu pukulan ini diharuskan berlatih dengan mengkombinasikan ilmu Ye Usin Kina Jiu. Tiga tahun lewat dengan cepat, Sian Malam Huan Chu Im melatih diri dengan tekun, boleh dibilang semua ilmu silat ajaran gurunya dan lokoankah telah dilatihnya hingga hapal di luar kepala, semuanya dilakukan dengan matang dan sempurna. Malam itu ketika kentongan pertama baru lewat, secara diam-diam Huan Chu Im ngeloyor pergi dari rumahnya dan berkunjung kembali ke atas bukit kecil itu. Inilah perjalanan yang ditempuh setiap hari, bila malam tiba dia tentu naik ke atas gunung untuk berlatih silat, ada kalanya gurunya tidak datang, maka dia pun berlatih seorang diri di sana. Ada kalanya secara beruntun sampai beberapa hari tidak nampak gurunya muncul, maka dia pun berlatih sendiri, bila selesai latihan, dia pun pulang sendiri ke rumah. Hal ini sudah merupakan suatu kebiasaan baginya. Padahal semenjak Cuit Ko Ai menerima muridnya ini, tidak seharipun ia meninggalkan sisinya, hanya saja Huan Chu Im tidak mengetahui akan hal ini. Karena dia tidak melihat gurunya menampakkan diri, maka dikiranya gurunya tidak datang. Malam ini, dia datang lebih awal, tapi sewaktu naik ke atas bukit, dijumpai suhunya sudah duduk di atas batu besar, buru-buru dia maju memberi hormat sambil berseru, suhu. Cuit Ko Ai memandang ke arahnya lalu manggut-manggut, ujarnya dengan lembut. Muridku, kau datang lebih awal, ehm, duduklah, suhu ada persoalan hendak dibicarakan denganmu. Huan Chu Im merasa agak keheranan, cepat-cepat tanyanya, suhu, apakah malam ini tecu tak usah berlatih lagi? Kau telah melatih semua ilmumu, asal dikemudian hari mau berlatih lebih tekun, kemajuan yang pesat pasti akan tercapai. Malam ini kau tak usah berlatih lagi, duduklah suhu ada persoalan yang hendak dibicarakan denganmu. Huan Chu Im adalah seorang bocah yang pintar, dari nada pembicaraan gurunya, dia sudah mendengar kalau gurunya ada persoalan penting yang hendak dibicarakan dengannya malam ini. Setelah memandang gurunya sekejap dia pun duduk di sisinya sembari bertanya, suhu, kau orang tua ada urusan. Benar Chietko I manggut-manggut sambil tertawa, kau sudah tiga tahun berlatih silat denganku, segenap kemampuan yang kumiliki juga telah kuajarkan semua kepadamu. Meski usiamu masih kecil, kesempurnaanmu belum cukup tapi ilmu silat kita selalu dianggap sebagai ilmu silat lurus. Kung Fu berarti ilmu yang harus dilatih dengan sungguh-sungguh satu bagian kau berlatih, satu bagian pula hasil yang kau raih, bila kau berlatih sepuluh bagian, maka sepuluh bagian pula hasilmu. Tentu saja soal waktu dan pengalaman juga merupakan modal besar yang penting, hal itu pun tak bisa dicapai dalam sekejap metu namun kesemuanya ini harus dilatih dan dicari olahmu sendiri, suhu tak mampu untuk memberikan hal semacam ini kepadamu. Suhu, apa yang kau katakan telah tecu pahami serius, asal sudah paham, hal ini lebih baik lagi setelah tertawa. Chietko Ai berkata lebih jauh, maksud suhu, gara-gara harus mendidikmu, suhu telah berdiam selama tiga tahun di sini. Kini segenap kepandayan silat yang kumiliki juga telah kuariskan. Kepadamu, Huan Chu Im sudah dapat mendengar nada pembicaraan dari gurunya ini maka sebelum gurunya berkata lebih lanjut dia berseru dengan nada terkejut. Suhu, kau orang tua hendak pergi? Sambil tersenyum Chietko Ai Manggut II. Sebenarnya aku masih ada satu persoalan yang harus diselesaikan tapi demi kau, aku sudah menundanya hingga kini, sekarang aku harus melakukan perjalanan jauh. Mengetahui kalau gurunya akan pergi, Huan Chu Im segera menjatuhkan diri berlutut, serunya dengan air mata mengembang dalam kelopak matanya. Suhu kau orang tua hendak kemana? Besok Tecu akan melapor kepada ibuku, bagaimana bila Tecu mengikuti kau orang tua? Chietko Ai segera membelai kepalanya dengan penuh kasih sayang, bagaikan seorang ayah menyayangi anaknya lalu ujarnya sambil tertawa ramah. Muridku, bangunlah tempat yang hendak ku kunjungi terletak jauh, jauh sekali dari sini. Kau mana boleh mengikuti diriku? Huan Chu Im menyelah air matanya dan bangkit, kemudian sambil duduk kembali di sisi gurunya dia bertanya. Suhu sampai kapan kau baru akan beli kemari? Tentu saja aku akan balik kemari. Hanya belum ku ketahui kapan waktunya. Lantas? Chietko Ai menggoyangkan tangannya berulang kali, tidak sampai dia meneruskan kata-katanya, dia telah menukas. Sebelum aku pergi jauh, ada beberapa persoalan harus kau perhatikan dengan seksama. Baik. Setelah mengelus jenggotnya, pelan-pelan Chielo Kho Ai berkata. Pertama, ilmu Hwe E Sinci yang ajaran suhu harus kau kombinasikan di dalam 108 ilmu Ye U Sinki Najiu dari aliran Eng Jiao Kang, hal ini agar kau bisa menggunakannya lebih lincah dan hidup. Tapi kedelapan jurus serangan itu merupakan jurus sakti penolong hasil ciptaanku sendiri, bila digunakan pasti akan melukai orang jika apabila keadaan tidak sangat mendesak kau tidak boleh mempergunakannya secara sembarangan, sekalipun dengan orang yang paling dekat hubungannya dengan diripun, kepandaian ini tak boleh dibocorkan. Mengerti? Akan Tecu ingat sekali. Kedua, walaupun tahun ini, tapi dengan kepandaian silat yang kau miliki, kecuali kesempurnaannya yang masih kurang, asal bertemu dengan seorang jago silat kelas 1, rasanya masih lebih dari cukup untuk menghadapinya, cita-cita dari seorang lelaki berada di R4 Samudera, maka kau harus pergi untuk melatih diri. Huan Cu Im segera berhasil menangkap kesempatan yang baik dan tentu saja dia tak akan menyianyikan kesempatan tersebut dengan begitu saja. Tidak sampai gurunya selesai berbicara, dengan wajah berseri, cepat-cepat dia berseru, suhu, itulah sebabnya Tecu ingin mengikuti kau orang tua saja. Aku bukan bermaksud demikian. Tidak ada salahnya bila aku berterus terang kepadamu Tukas Cietko Ai lagi, dulu aku dan ayahmu adalah sahabat karib. Menyinggung soal ayahnya, tanpa terasa perasaan halus Huan Cu Im tersentuh kembali. Sejak kecil kesannya terhadap ayahnya sangat kagum, dia mendengar dari ibu dan lokankah bahwa ayahnya sedang pergi, tetapi selama banyak tahun ini ayahnya belum pernah kembali ke rumah. Dia amat rindu kepada ayahnya, sangat berharap pada suatu hari ayahnya bisa balik kembali pulang. Maka dengan membelalakan matanya lebar-lebar, dia lantas bertanya dengan keheranan. Suhu, rupanya kau orang tua adalah sobat ayahku, tahukah kau, ayahku kini berada di mana? Sepasang matu CFT Koi agak basah, dengan cepat dia menggelengkan kepalanya berkali-kali. Entahlah aku sudah berpisah selama sepuluh tahun lebih dengannya, Huan Cu Im menjadi amat kecewa. A-a-a-a-a-a-ai entah kemana perginya ayahku selama banyak tahun, dia tak pernah pulang untuk menengok kami. Tatkala kau berusia enam tahun, ayahmu telah pergi meninggalkan rumah karena suatu persoalan bila dihitung hingga sekarang, paling tidak sudah sepuluh tahun lebih, tidak menunggu sampai Huan Cu Im membuka suara, dia menyambung lebih jauh. Oleh sebab itu, maksudku usiamu sekarang tidak bisa dianggap kecil lagi kau sudah seharusnya pergi ke dunia persilatan untuk mencari pengalaman sekalian mencari berita tentang ayahmu. Ucapan suhu memang benar, aku, aku harus pergi mencari ayahku kata Huan Cu Im sambil menangis. Ayahmu mempunyai seorang kakak angkat yang bernama Huan Im Hong, orang-orang menyebutnya sebagai Wailam Tai Hiap. Dia mempunyai hubungan saudara angkat dengan ayahmu dan berdiam di telaga Ang Chioh. Tak ada salahnya kau minta izin dulu kepada ibumu kemudian pergi mencarinya, nama besar Hu Tai Hiap dalam dunia persilatan amat termashur, pergaulannya juga luas. Siapa tahu kalau dia mengetahui kabar berita tentang ayahmu Huan Cu Im menjadi kegirangan. Ya, dari ibu pun aku pernah mendengar tentang Mpek Hawaii, konon dia pernah berkunjung ke rumahku dulu, kini sudah banyak tahun tak pernah berkirim surat. Wailam Tai Hiap seorang yang suka membantu kaum lemah dan luas pergaulannya terhadap usahamu untuk mencari jejak ayahmu sudah pasti akan memberikan bantuan yang amat besar, bila kau pergi mencarinya, aku rasa ibumu pasti akan berlega hati. Apakah Suhu pun kenal dengan Mpek Hawaii segera menggeleng? Aku tidak begitu kenal dengannya, oh yaa, bila bertemu dengannya kau pun tak usah menyinggung soal burumu. Katakan saja kalau ilmu silatmu itu berasal dari lokoankah. Tecu mengerti. Tietkoai segera manggut-manggut. Baiklah, muridku sejak kini kau harus baik-baik untuk menjaga diri. Tergerak hati Hawan Cuim setelah mendengar ucapan itu, dia mendongakan kepalanya lalu bertanya. Suhu, kau hendak pergi? Ketika mengucapkan perkataan itu, wajahnya menampilkan perasaan berat hati untuk berpisah. Tietkoai segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku memang akan pergi. Apa yang telah kubicarakan denganmu pada malam ini harap Kasudi mengingatnya selalu di dalam hati. Tietkoai pasti akan mengingatnya selalu kata Hawan Cuim dengan air metu bercucuran. Bagus, sekarang kau boleh pergi. Sekali lagi Hawan Cuim menjatuhkan diri berlutut di atas tanah, kemudian katanya. Setelah berpisah pada malam ini, entah sampai kapan Tietko baru bisa bersua lagi dengan Suhu Tietkoai tertawa. Walaupun aku hendak pergi jauh, tak lama kemudian juga akan kembali, setiap saat kita bisa bersua kembali di dalam dunia persilatan. Kau orang tua harus menetapkan waktunya. Dalam perjalananku saat ini, sulit bagiku untuk menetapkan waktunya, tapi setelah kembali kemari, pasti akan ku cari dirimu. Nah, waktu sudah tidak pagi, muridku, kau boleh culang sekarang. Sekali lagi Huan Cuim menyembah beberapa kali sebelum berdiri, katanya sambil menyeka air mata. Suhu, kalau begitu Tietkoai akan pulang dulu. Meskipun di mulut dia bilang hendak pulang namun sekarang kakinya sama sekali tidak bergerak sepasang matanya hanya mengawasi wajah gurunya dengan perasaan berat sambil tersenyum Tietkoai berkata. Bocah bodoh, perpisahan kita sekarang hanya perpisahan untuk sementara, aku akan segera kembali lagi kemari. Kini, usiamu juga tidak kecil, sebagai seorang lelaki sejati, seorang jantan, masa sikapmu seperti anak-anak saja? Cepatlah pulang, aku harus berangkat pula dari sini. Tanda petik. Pelan-pelan dia berjalan menuruni bukit, tapi baru beberapa langkah, dia tak tahan menengok kembali ke belakang, tapi waktu itu bayangan gurunya sudah tak nampak lagi. Fajar telah menyingsing, Huan Tainio sudah bangun dan sedang memberi makan ayam di halaman belakang. Huan Gi juga sudah bangun di adegan menyapu pekarangan luar. Semalam sekembalinya ke rumah, Huan Chu Im memikirkan terus ancaman dari gurunya, hampir semalaman suntuk tak dapat tidur. Ayah telah pergi, hingga kini sudah hampir 10 tahun lebih 10 tahun tak pernah kembali, 10 tahun tiada kabar beritanya. Ucapan dari suhunya memang benar, sebagai seorang lelaki yang berusia tidak muda lagi, sudah seharusnya dia mengembara ke dalam dunia persilatan untuk mencari ayahnya, walaupun harus sampai ke ujung langit pun, jejak ayahnya harus ditemukan. Maka setelah Fajar menyingsing, buru-buru dia membersihkan muka dan menuju ke halaman depan untuk mencari ibunya. Ibu, Huan Tainio Mar memandang sekejap ke arah putranya dengan penuh kasih sayang, lalu katanya sambil tersenyum. Nak, kau tidak berlatih ilmu di depan sana? Ada urusan apa mencariku? Huan Cuin manggut-manggut. Ibu, Ananda ada satu persoalan yang hendak dirundingkan dengan ibu. Tanda petik. Oh oh oh, kalau begitu kita kembali ke dalam. Tanda petik. Huan Cuin mengikuti di belakang ibunya berjalan masuk ke dalam ruangan, setelah duduk. Huan Tainio Mar bertanya. Nak, ada urusan apa yang hendak dirundingkan sekarang? Kau boleh membicarakannya. Ibu, Ananda hendak pergi mencari ayah kata Huan Cuin setelah termenung sejenak. Huan Tainio merasa terperanjat sekali sehabis mendengar perkataan itu, sambil memandang putranya dia berseru. Mengapa kau mempunyai ingatan untuk pergi mencari ayahmu? Huan Cuin segera menjatuhkan diri berlutut di depan ibunya, lalu dengan air matuh bercucuran katanya. Ibu, semalam Ananda telah berpikir semalaman sejak ayah pergi sampai sekarang sudah 10 tahun lebih, selama 10 tahun pun ayah tak pernah kembali ke sini, sedikit berita pun tentangnya tiada. Dulu Ananda masih kecil, tetapi sekarang Ananda sudah dewasa, maka Ananda hendak pergi mencari ayah dan ibu. Kabulkanlah permintaan Ananda ini. Menyinggung kembali soal suaminya, Huan Tainio merasa amat pedih sampai air matanya jatuh bercucuran, sambil memeluk kepala putranya dia berkata. Anakku, bila kau mempunyai rasa bakti semacam itu, ibu merasa amat gembira, cuma usiamu masih amat kecil. Huan Cuin mendengarkan kepalanya, lalu katanya dengan cepat. Ibu, tahun ini Ananda sudah berusia 16 tahun padahal Ananda sudah 10 tahun belajar silat, kalau hanya busu saja dalam dunia persilatan, mereka sudah bukan. Tandingan Ananda lagi, Ananda sekarang masih mampu untuk melindungi diri sendiri, ibu, kabulkanlah permintaan Ananda ini. Nak, bangunlah hujar Huan Tainio sambil menyeka air mata. Dengan girang Huan Cuin melompat bangun serunya dengan amat gembira. Ibu, jadi kau telah setuju kapan ibu bilang sudah setuju? Ibu, bukankah kau suruhan Ananda bangun? Bukankah kau bilang ada urusan hendak dirundingkan dengan ibu? Berunding berarti mencari penyesuaian pendapat antara kau dan aku, masa belum lagi dibicarakan, ibu lantas menyetujuinya. Tanda petik. Ibu, kau hendak mencari penyesuaian pendapat apalagi duduklah dulu nak ibu hendak bertanya dulu kepadamu. Huan Cuin menurut dan segera duduk di depan ibunya, kemudian katanya. Ibu, kau ingin bertanya soal apa? Kau masih kecil, hendak kemanakah kau akan mencari ayahmu? Ananda telah teringat akan seseorang, siapa? Empek He'e, Empek He'e yang disebut orang sebagai Huaylam Tai Hiap. Bagaimana ceritanya kau bisa teringat dengan Empek He'e? Ananda pikir, kalau Toh Empek He'e disebut orang sebagai Huaylam Tai Hiap berarti hubungannya pasti luas. Dia pasti akan mengetahui kabar berita tentang ayah. Diam-diam Huaylam Tai Nima mengangguk katanya kemudian, tapi sudah cukup lama kita tak pernah saling berhubungan dengan Empek He'e. Menurut apa yang Ananda ketahui, Empek He'e dengan ayah mempunyai hubungan sebagai saudara angkat sekalipun sudah banyak tahun tak pernah surat-suratan namun hubungan itu Toh ada. Ananda pikir ada baiknya untuk mencari berita tentang ayah, dia pasti akan membantuku untuk menemukan ayah. Mendadak Huantai Nioh seperti teringat akan sesuatu, ia merasa perkataan semacam itu tidak mirip dengan ucapan seorang bocah, maka sambil menatapnya lekat-lekat dia bertanya, Nak, apakah lokoan keh yang mengajarkan kata-kata tersebut kepadamu? Huan Chu Im menjadi tertegun, belum sempat dia mengucapkan sesuatu, terdengar Huan Gi si lokoan keh sudah menimberung. Tai Nioh, soal apa yang Buddha Tua ajarkan kepadanya sambil berseru dia berjalan mendekat. Im Ji bilang hendak pergi mencari ayahnya. Mendengar ucapan tersebut, Huan Gi segera membusungkan dada dan memandang ke arah Huan Chu Im, kemudian katanya sambil tersenyum. Bagus sekali Buddha Tua tidak pernah membicarakan soal ini, tapi di hati memang selalu memikirkan, To'aya sudah banyak tahun meninggalkan rumah selama ini diapun tidak ada kabar beritanya, sekarang Siowya sudah besar, memang sudah sepantasnya kalau dia meninggalkan rumah untuk mengembara, sekalian mencari berita tentang To'aya di dalam dunia persilatan. Lokoankah memang benar, To'aya sudah sepuluh tahun meninggalkan rumah dan dia memang pantas untuk mencari beritanya dalam dunia persilatan, tapi usia Im Ji masih kecil. Ibu, Ananda sudah tidak kecil, apalagi sudah belajar ilmu selama sepuluh tahun buru-buru Huan Chu Im berseru, ibu coba kau lihat kepandayan Ananda ini lemah atau tidak? Ketika dah menyaksikan di tepi pintu terdapat sebuah palang pintu diambilnya palang pintu tersebut, kemudian dengan jari tengah dan jari telunjuk tangan kirinya dah menyodok kayu tadi hingga tembus. Padahal palang kayu itu terbuat dari kayu yang sangat keras, maklum palang kayu pada saat itu merupakan kekuatan utama untuk menahan pintu, maka tebalnya pun mencapai 6 inci. Tapi kenyataannya, hanya sekali ayunan tangan saja kedua jari tangannya telah tembusi kayu tersebut. Kepandayan semacam ini, mungkin Huan Gi sendiri pun tak mampu untuk melaksanakannya. Huan Gi segera membelalakan matanya lebar-lebar dan memandangnya tanpa berkedip selang beberapa saat kemudian dia baru berkata, Siowya, siapa yang mengajarkan ilmu tersebut kepadamu? Meski usianya sudah lanjut, bukan berarti matanya sudah melamur dan gampang dikelabui. Ilmu tersebut merupakan hasil latihanku sendiri, saban hari, bila aku sedang berlatih Eng Jiu Kina Jiu di dalam hutan bambu, Aku selalu melatihnya dengan sungguh-sungguh, kadangkala aku pun berlatih untuk menjojoh dengan jari tanganku karena care ini lebih kuat dan bertenaga penuh. Oleh karena itu, setiap hari ku latih kedua juri tanganku ini untuk menusuk batu cadas. Kemarin, sewaktu ku gunakan tenaga, ternyata batu cadas itu muncul sebuah lubang kecil. Itulah sebabnya sengaja kodemonstrasikan di hadapan ibu pada hari ini. Cerita ini tentu saja hanya cerita karangan yang disusun olehnya untuk menghadapi keadaan tersebut. Mendadak Hwangi menundukan kepalanya dan berkata dengan lirih, A-a-a-a-a-i, sayang sekali. Lokoankah, apanya yang sayang tanya Hwangi Nio dengan cepat. Dengan wajah sedih Hwangi berkata, Sawya berbakat bagus dan merupakan seseorang yang amat cocok untuk berlatih ilmu, sayang dia tidak pernah memperoleh petunjuk dari guru pandai, kalau hanya mengandalkan ilmu silat kucing kaki tiga ajaran budak tua mah benar-benar sudah memendam bakat alam. Kemudian setelah termenung sebentar, dia berkata lebih jauh. Budak tua sangat setuju, Bila Sawya hendak pergi mencari To'aya. Bukan saja dapat mencari pengalaman di luar, bahkan bisa pula mencari guru kenamaan dengan begitu bakat alam Sawya menjadi tidak terpendam terus di sini. Imji bilang, dia akan mencari Mpek He-e-nya. Apakah Sawya maksudkan Hwailam Tai Hiap He-e To'aya Hwantai Nima Manggut-manggut? Benar. Tiba-tiba mencorong sinar tajam dari balik sinar Mek To'wangi, wajahnya pun menunjukkan rasa gembira seakan-akan dia teringat akan sesuatu yang menggembirakan hatinya. Dengan cepat dia mengangguk berulang kali, lalu katanya, dahulu, He-e To'aya angkat nama bersama-sama loya. Mereka berdua pun terikat hubungan sebagai saudara angkat, apalagi dulu pun pernah berdiam selama beberapa hari di sini. Sejak To'aya pergi sepuluh tahun berselang, antara dua keluarga tak pernah berhubungan surat lagi, bila Sawya ingin berkunjung ke rumah He-e To'aya, hal ini memang merupakan suatu ide yang sangat bagus sekali. Tanda petik. Tiba-tiba Hwantai Nimao tertawa, lalu menyela. Sejak tadi aku sudah tahu kalau ucapan Femji hendak mencari He-e To'ako adalah atas anjuran dari lokoan ke. Bukan, buka ide dari budak tua cepat-cepat Hwangi menggoyangkan tangannya berulang kali budak tua tak pernah menyinggung soal He-e To'aya dengan Sawya. Setelah berhenti sejenak sambungnya lebih jauh. Namun usul dari Sawya memang ada benarnya juga. He-e To'aya menganggap setiap orang yang berada di empat samudera sebagai saudara, setiap orang tentu akan mengacungkan ibu jarinya bila menyinggung nama He-e To'aya bahkan menghormatinya sebagai Tai Hiap. Sudah pasti He-e To'aya mengetahui akan jejak dari To'aya. Hwantai Nimao menghela nafas panjang. A-a-a-a-a-a-ai, hal ini sukar untuk dibicarakan kami semua sebagai keluarga langsung dari To'aya pun tak pernah mendapatkan kabar berita tentang dirimu. Kita tak bisa membandingkan demikian, nama He-e To'aya dalam dunia persilatan cukup termashur. Dia pun pandai bergaul dan mempunyai teman banyak lagi pula banyak orang yang masuk keluar dalam gedungnya, tentu saja kabar beritanya jauh lebih lancar dan tajam bila Sawya pergi mencarinya sudah pasti ia akan berhasil mendapatkan berita tentang To'aya. Bukankah kita dua keluarga masih termasuk hubungan saudara angkat? Dia pasti akan sepuluh kali lipat lebih tangguh daripada mempelajari jurus kasaran dari budak tua. Tergerak juga hati Hwan Tainio sesudah mendengar perkataan itu dia lantas manggut-manggut. Dulu lokoankah sering mengikuti kongkong berkelana mengunjungi berbagai wilayah. Pengetahuan maupun pengalamannya amat luas bila kau mengatakan bahwa Im Ji harus pergi mencari MPEK-nya, hal ini tentu tak berakal salah lagi cuma aku tetap menguatirkan usia Im Ji yang masih kecil. Tanda petik. Hwan Gi tertawa terbahak-bahak. Haaahha, 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 tahun ini Sao Ya telah berusia 16 tahun, dia sudah bisa dianggap telah dewasa, padahal ketika To'aya masih berusia 15 tahun dulu, dia sudah mengikuti budak pergi ke kota Kim Leng dengan menyandang golok dan menunggang kuda, semua orang menghormatinya sebagai Sao Piau tau apabila To'anyo merasa khawatir, Bagaimana bila budak tua saja yang menemani Sawya untuk berangkat ke Wai Lem Huan Taini mau berpikir sebentar, kemudian manggut-manggut Kalau Toh Loko Ankah telah berkata begitu, tentu saja aku harus menyetujuinya Huan Cu Im menjadi amat kegirangan serunya dengan cepat LBU, jadi kau telah setuju? Begitulah, akhirnya diputuskan Huan Cu Im akan berangkat menuju ke Wai Lem ditemani oleh Huan Gi Dari Dusun Kim Geo Chun yang terletak di Bukit Pek Siasan dalam Provinsi An Hwe Sampai di Benteng Keluarga Hwe di utara Telaga Ang Chioh di dekat Su yang Provinsi Keng Shok Perjalanan yang ditempuh sebenarnya tidak terlalu jauh, namun berhubung lalu lintas ketika itu tidak lancar Maka perjalanan mana boleh dianggap sebagai suatu perjalanan jauh Pagi ini, Huan Cu Im berpamitan kepada ibunya dan bersama Huan Gi berangkat meninggalkan Dusun Kim Geo Chun menuju ke Benteng Keluarga Hwe Setelah tiba di kota Susia, mereka membeli dua ekor kuda untuk meneruskan perjalanannya menuju ke utara Meskipun Huan Gi sudah belasan tahun ini pernah keluar masuk namun bagaimanapun juga dia adalah seorang jago kawakan dalam dunia persilatan Dengan didampingi seorang jago kawakan seperti ini, tentu saja Huan Cu Im tak usah berlalu memusinkan segala persoalan yang tetek bengek Hari ini mereka tiba di dermaga pengki dan menggunakan perahu untuk meneruskan perjalanannya Menunding bukit Cingsan di kejauhan sana Huan Gi Berkata, tempat itulah yang dinamakan Sik Bun San, tempat tinggal He E To Aya berada di sana Tapi kemudian dia pindah ke tepi Telaga Ang Cioh semenjak 10 tahun berselang Mengapa empek He E pindah ke Telaga Ang Cioh? Tanda petik Mungkin He E To Aya memang menyukai Telaga Ang Cioh sementara pembicaraan masih berlangsung mendadak Terdengar suara mendasing berkumandang dari atas kepala Ketika mereka mendongakan kepalanya tampak seekor burung merpati terbang lewat dari atas kepala mereka menuju ke pantai sebelah utara Memandang burung merpati itu, Huan Gi segera berbisik, seekor burung merpati pos Merpati pos? Merpati pos adalah seekor burung merpati yang bertugas membawa surat Lohu hanya heran, kenapa dia terbang melintas di atas kepala kita sungguh aneh Tak lama kemudian mereka sudah naik ke darat Pada saat itulah, mendadak Huan Gi merasakan lagi segulungan desingan angin tajam menyambar ke arah tubuhnya Cepat-cepat dia menggerakkan tangannya untuk merauk ke belakang Dengan cepat dia berhasil menangkap sebuah benda Benda tersebut terasa enteng dan tipis seperti selembar kertas yang digulung Dengan perasaan heran dia lantas memeriksa Betul juga, benda itu adalah segulung kertas Siapa yang menyambit surat ini? Apa maksudnya dengan cepat dia berpikir? Kertas itu segera dibuka dan diperiksa isinya Terbacalah beberapa kalimat di situ Di depan ada bahaya, tapi kalian tak boleh turun tangan Jelas sebuah surat peringatan Buru-buru Huan Gi memeriksa di sekeliling tempat itu Sayang banyak orang berlalu lalang di sana Bagaimana mungkin bisa menemukan si pelempar surat itu di antara sekian banyak orang?